Intro Keinginan Chandra warga Simalungun untuk memiliki sepeda motor akhirnya tercapai. Menariknya, Chandra membeli sepeda motor seharga 28 juta rupiah tersebut dengan menggunakan uang koin. Dengan koin pecahan 500 dan 1000 rupiah tersebut merupakan hasil tabungannya selama 3 tahun dari usaha berjualan makanan keliling. Chandra rencananya akan membeli sepeda motor berjenis metik dan akan diberikan kepada istri tercintanya sebagai hadiah. Aksi dari seorang pedagang keliling bernama Chandra ini membuat heboh karyawan dealer yang terkejut melihat banyaknya koin yang diberikan Chandra untuk membeli motor dengan harga 28 juta rupiah tersebut. Selain kasir dan sales, karyawan yang bekerja di bagian bengkel hingga sekuriti dilibatkan untuk menghitung ribuan koin tersebut. Sementara itu pihak dealer mengaku terkejut dengan pembelian sepeda motor dengan menggunakan koin. Pihak dealer mengaku ini baru pertama kalinya menerima pembelian sepeda motor dengan menggunakan koin. Kemudian berawal dari beratnya bawa uang koin ini ke siantar. Kemudian ada motivasi ini dikumpulkan pelan-pelan pelan 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 pelan. Ya sekarang tertumpu. Ingin memberikan surprise kepada istri. Ya aman dan ini semua membawa berkah bagi keluarga kami lah pribadi. Soalnya baru pertama kali ini dia beli sepeda motor seharga 28 juta dia pakai koin. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!